Pada video kali ini kita akan membahas 5 keutamaan berkurban saat idul adha Kita mulai dari yang pertama keutamaan berkurban saat idul adha adalah untuk meneladani Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah manusia teladan yang benar-benar menunjukkan diri sebagai seorang hamba Allah yang taat dalam menjalankan perintah Allah SWT Ibadah kurban terus diamalkan di masa Nabi Muhammad SAW dan disyariatkan bagi umat Islam sampai akhir zaman Selanjutnya keutamaan yang kedua adalah merasakan besarnya pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Bisa kita bayangkan bagaimana rasanya mengorbankan anak kesayangan demi menegakkan perintah Allah SWT Jika tanpa keikhlasan dan besarnya ketakwaan tentu tidak bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Selanjutnya keutamaan yang ketiga dari berkurban saat idul adha adalah merasakan kebermaknaan dalam ibadah Ibadah kurban memiliki filosofis yang mendalam terkait ketakwaan dan pengorbanan diri kita dihadapan Allah SWT Tentunya hewan kurban yang kita kurbankan akan menjadi manfaat bagi banyak orang dan bagi diri kita sendiri akan menjadi pahala dihadapan Allah SWT Keutamaan berkurban yang keempat adalah agar kita tidak mencintai dunia secara berlebihan Ketika kita menempatkan sebagian harta kita untuk berkurban artinya kita telah berbagi kebahagiaan dan kenikmatan dengan orang lain Hal ini menandakan bahwa kita tidak terlalu mencintai apa yang kita miliki secara berlebihan atau menahan harta hanya untuk kepentingan diri sendiri Selanjutnya keutamaan berkurban yang kelima adalah Menebar kebaikan dan manfaat bagi masyarakat luas Daging kurban yang dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan memberikan manfaat, kebaikan, dan kelezatan dalam sajian makanan yang dikonsumsi saat Hari Raya Idul Adha Berkurban adalah bentuk kita untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain yang membutuhkan di hari yang istimewa Terima kasih telah menonton!